Oppo A5s, hape yang dirilis tahun 2019an, jadi udah 4 tahunnya untuk murah hapenya Btw, untuk harga dulu, hape yang satu ini kisaran 2 jutaan, kurang dikit untuk harga grisnya Dan sekarang gue masih belum tau apa masih ada atau enggak untuk hape yang barunya cuy, alias grisnya Ya tapi kalau untuk harga secondnya, kalau di daerah gue itu sekitar 800-900 ribuan cuy, itu pun udah dapet yang nominus yang masih lengkapnya gitu Nah, ngomongin smartphone yang satu ini, kira-kira untuk tahun sekarang masih boleh gaya untuk gunakan untuk keserian seperti sosmed-sosmed sama game-game berat Oke, tapi selanjutnya kita lanjut ke pembahasannya, nah seperti biasa, gue yang akan tinggal kembali kepada kalian yang belum subrek, jangan lupa tekan subreknya cuy yang mendukungannya Oke, kalau sudah kita langsung lanjut aja ke pembahasannya cuy Oke, nah disini sebelum kita mulai ke pembahasannya ya, kita review dulu hape-nya cuy Ya soalnya gak lengkap kalau gue bahas langsung ya Oke, disini kita mulai dari segi desainnya dulu ya OPPO 5S menggunakan desain layar penuh dengan poni di bagian atasnya yang mengikuti tren kekinian Sementara bodi bagian belakangnya dilapisi bahan polikarbonat yang dibentuk menyerupai kaca ya, sehingga terlihat menarik Ya, meskipun bagian belakangnya tidak licin ketika digengam oleh tangan, namun debu dan noda silik jari mudah menempel ya Ya, untuk itu gue saranin pakai silikon tambahan cuy Ya, untuk silikonnya kalian beli aja di kontor-kontor dari dekat ya Karena dalam pengemasannya, hape ini tidak menyediakan case ataupun silikonnya ya Masih pada bagian belakangnya ya, nah terdapat dua kamera utama yang disusun secara horizontal Tak lupa pula lampu flashnya ya cuy Sementara tepat di bagian tengah belakangnya terdapat sensor fingerprint dan logo OPPO ya Untuk segi desain, OPPO 5S ini mirip-mirip ya sama OPPO F9 Cuma corak-corakannya aja yang ngemedain ya gitu ya, kalau menurut gue cuy Oke, kita beralih ke bagian bawahnya cuy Nah, di bagian bawah terdapat lubang speaker, kemudian lubang headset, dan lubang cacan ya, yang masih micro USB cuy Pada bagian kanannya, terdapat tombol power Ya, sementara untuk bagian kirinya, terdapat tombol volume dan slot untuk kartu SIM serta micro SD ataupun kartu memory cuy Untuk HP-nya, gue suka sih, karena gak terlalu gede, gak terlalu kecil ya untuk ukurannya cuy Dan ketika digenggam pun, ini masih nyaman boy Nyaplok dina lengan ya gitu Ya, cuma itu aja sih, kalau gak pakai silikon cuy Cuka nempel bekas ciri-ciri-ciri kokot ya Oke, kemudian kita lanjut lagi cuy Kita lanjut ke bagian layarnya Nah, Oppo A5s telah dilengkapi dengan layar 6,2 inci dengan resolusi HD+, ya 1520x720vx Yang berteknologi IPS dan beraspek rasio 19 banding 9 Yang memenuhi bagian depannya Ya, lengkap dengan layar poni ataupun notch kecil yang berbentuk waterdrop Ya, selain untuk menyimpan kamera depan Kehadiran poni ini pun membuat sebagian bajel bagian atasnya menjadi lebih tipis cuy Selain itu, untuk penggunaan teknologi IPS Membuat penggunanya masih dapat melihat konten pada layar hingga sudut kemiringan 178 derajat ya Dan untuk layarnya sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 3 Dan laju penyegaran layar, ponsel pintar ini masih mengandalkan refresh rate 60Hz ya Hertz ya gitu, Hertz ya gitu ya HZ lah intinya gitu cuy Susah gue nyebutnya cuy Untuk hasil tampilannya, ya standaran cuy Standaran layar IPS Lumayan bagus ya untuk menonton video, scrolling screen TikTok, bermain game Masih nyaman untuk dilihat ya Oke, disini kita lanjut lagi cuy Kita lanjut ke bagian kameranya Smartphone ini dengan 2 kamera belakangnya yang mempunyai kombinasi kamera primer 13MP dan kamera skuner 2MP cuy Ya, untuk hasilnya lumayan bagus-bagus ya Warna dan saturationnya is oke, kelihatan cuy Cuma untuk kalitas kameranya berkurang ya ketika gue ngambil foto dalam kondisi minim cahaya ya Ataupun malam hari cuy Jadi, untuk saturationnya berkurang dan noise-nya pun kelihatan cuy Ya, tapi kita malumi aja ya Soalnya, kalau smartphone dipakai untuk berfoto yang kurang cahaya ataupun melhari Ya, untuk hasilnya gak terlalu wah-wahan ya Ya, tapi untungnya ada lampu light face yang bisa kita pakai boy Jadi, hasilnya masih lumayan kelihatan ya Impresif, anjay Sementara fitur yang hadir pada aplikasi kamera bawaannya pun cukup minim ya Hanya tersedia panorama, kemudian foto, video, portrait, dan HDR ya Begitu aja sih, gak ada yang lebih-lebih hancuy Dan untuk kamera depannya memiliki resolusi 8MP yang sudah cukup baik dalam menghasilkan foto selfie ataupun wavy Dan hasilnya bagus cuy Ya, meskipun ada epek-epek kameranya itu menurut gue agak berlebihan ya Nah, bro, berlebihan itu sebelah mana? Nah, berlebihannya itu ini cuy Muka gue kan itu hitam Tapi pas gue portrait, what the fuck men Kayak artis Korea ya gitu Oke, canda-canda Nah, untuk hasilnya nanti gue akan taruh ya di akhir video ya Sama hasil kamera belakangnya Oke, disini kita lanjut lagi cuy Kita lanjut ke performa HP-nya Nah, Oppo Alimax ini telah dilengkapi dengan chipset Mediatek Helio P35 Octa-Core Dengan kombinasi hardware ini, pihak Oppo mengklaim bahwa Oppo Alimax ini mampu berjalan dengan lancar dalam pemakaian normal cuy Untuk membuktikannya, gue coba pengujian dengan menjalankan beragam aplikasi dalam aktivitas sehari-hari cuy Mulai dari SMS, telepon, pemutar musik, sesekali ya Chat, kemudian jaringan sosial, pemutar video, editor dokumen, dan bermain game-game ringan ya gitu dan lain sebagainya cuy gitu ya Ya, hasilnya Oppo Alimax ini mampu menjalankan aplikasi secara multitasking dengan lancar cuy Namun penggunaan RAM cepat mencapai puncak ya karena kapasitasnya hanya 3GB Ya, untuk itu sebaiknya penggunaan menjalankan aplikasi seperlunya aja cuy Agar smartphone ini tetap berjalan stabil ya gitu Dan untuk varian RAM-nya, HP yang selalu ini punya 2 varian, kalau ORI cuy Yaitu RAM 2 sama RAM 3GB Untuk internalnya sama-sama berkapasitas 3GB ya Cukup-cukuplah untuk penggunaan sehari-hari cuy Nah, bang, kok punya gue itu Oppo 5S berkapasitas 4-128 atau 4GB per 64GB Nah, untuk kapasitas RAM segitu ya gue kurang tahu cuy Itu ORI ataupun Repubis, Reparbis, Reparbis lah gitu ya Itu gue kurang tahu cuy Tapi setahu gue kalau yang ORI itu punya 2 varian aja ya Yang pertama itu RAM 2 sama RAM 3 aja cuy Kalau selebihnya ya kalian bisa cek aja di Youtube ataupun kalian cek aja di Google ya gitu ya Nah, kemudian kalau untuk penggunaan game-game berat bisa gabang di HP yang satu ini Nah, kalau menurut gue sih, kalau untuk penggunaan game-game berat di HP yang satu ini Ya, kurang recommended lah boy Ya, karena gue coba pakai main ML aja Ya, mesti bilang nge-prem cuy Nah, bisa dimainin emang bisa sih Cuma itu aja cuy Suka nge-prem ya Suka nge-prem, nge-prem main Ya, gue sarinin gak boleh pakai game-game berat cuy Tapi kalau ingin kekeh kalian ingin bermain game berat Kalian pindah aja ke Xiaomi ya Kalau Xiaomi itu ya bisa lah Di harga 1 jutaan bisa dapat HP yang bisa bermain game ML dengan lancar ya gitu ya Ya, tapi kalau untuk penggunaan game app-app prepare ya Itu masih kebilang lancar cuy Ya, soalnya gue coba di HP kentang aja masih kebilang lancar ya Apalagi di HP yang ini ya Masih kebilang gahar ya Kalau untuk penggunaan game app-app ya gitu Tapi kalau untuk penggunaan PUBG, Genshin, sama ML Ya, gue rasa gak terlalu rekomen ya Tapi kalau game app-app boleh lah kalian coba gitu Oke, disini kita lanjut lagi cuy Nah, kita lanjut ke bagian baterainya Perangkat yang satu ini telah dibekali dengan baterai sebesar 4230 mAh Dengan kapal SS baterai sebesar itu Ya, bisa digunakan untuk seharian cuy Kalau untuk penggunaan biasa-biasa aja ya Seperti nonton Youtube, TikTok, WA, Facebook, dan lain sebagainya Game-game ringan Masih kebilang AW cuy Ya, beda lagi sama penggunaan game-game berat cuy Paling kepake 1 hari 2 kali dalam pengecesan ya gitu Kalau gue coba cuy, kalau gue pake Ya, tapi sayangnya untuk pengisian dayanya ini lumayan lama banget bro Sekitar 2 jam kurang lebih ya Dari 10% sampai 100%-an Kayak gitu ya Jadi, ya standaran sih kalau menurut gue ya Ya, ngomongin soal fitur HP-nya HP ini sudah dilengkapi dengan sensor sedik jari dan face unlock cuy Yang lumayan cepet responnya Cuma untuk face unlock lumayan lambat ya Kalau bebengetan kita ataupun kalian ya Kurang dalam pencahayaan ya Penerangan boy Oke, kemudian ini yang terakhir ya Hasil jepretan dan hasil rekaman video Oppo A5s-nya Check it out Oke, dan untuk hasil kamera belakang Oppo A5s-nya cuy Nah, menurut kalian gimana nih? Ya, kalau menurut gue sih ini bagus-bagus aja cuy ya Untuk satu versi warnanya ini kena loh Ya, mantap boy Dan untuk ke-9 Ya, bisa kalian ilang sendiri cuy Ya, standaran ya Pejaman dulu ya Oke, dan untuk hasil kamera depan Oppo A5s-nya cuy Nah, menurut kalian gimana nih? Ya, standaran cuy Oke Dan untuk ke-9 Bisa kalian ilang sendiri cuy Sedih ya Oke Lumayan bagus Oke, dan untuk kesimpulannya Ya, gue merasa puas ya Dengan kinerja yang ditawarkan oleh Oppo A5s ini cuy Selama pemakaian sehari-hari Apalagi kemampuan daya tahan baterainya yang lama Dan layar yang luas menjadi nilai utama smartphone ini cuy Ya, untuk intinya HP ini masih wali-wali aja ya Untuk digunakan Untuk ke-9 serian Seperti sosial-sosial sama game-game ringan Ya, tapi kalau untuk penggunaan game-game berat sih Ya, menurut gue sih kurang rekomen ya Ya, soalnya ya itu aja sih Tapi kalau untuk penggunaan game App-app ya itu Kayaknya lancar cuy Ya, soalnya Gue coba di HP ketang aja Masih kebilang lancar-lancar aja Apalagi yang HP Apalagi di HP yang satu ini ya Masih kebilang lancar ya gitu ya Aduh, susah gue ngomongnya cuy Ini tengah malam cuy Gue buat konten ya Oke, nampak gini cuy video kali ini Ya, jika kalian suka dengan lancarnya Jangan lupa juga subreknya cuy Dan jika kalian tidak suka dengan cini Jangan lupa juga subrek ya Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy Seki doang Sub indo by broth3rmax